Jadi selisihnya hampir 500 ataupun bahkan ada yang selisihnya 1000 ya Di dalam nginap, di antara nginap sama yang langsung ditimbang Assalamualaikum semuanya teman-teman Dimanapun Anda berharga, berjumpa lagi ya bersama kita Tentunya masih di channel kita Dinar Dinar Dan teman-teman semuanya mudah-mudahan teman-teman hari ini diberikan kesehatan, keselamatan dan dimudahkan rezeki-nya Amin ya Pada kesempatan hari ini kita masih berada di perkebunan karet kita ya teman-teman Dan pada hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan dari teman kita ya Dari teman kita yang berkomentar di WA ya ataupun di Facebook Nah jadi komentarnya ini dari Mas Paijo ya Mas Paijo Jadi komentarnya Ini komentarnya Mas Harga getah karet di wilayah Mas Dinar ini berapa ya Seperti itu ya teman-teman Jadi Mas Paijo ini menanyakan harga getah karet ya di wilayah kita ya Seperti itu ya Oke ya teman-teman semuanya Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Mas Paijo Untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung channel Dinar Dinar Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel Dinar Dinar Mohon dukungannya dengan cara subscribe-nya ya Serta klik dan komentarnya Oke ya teman-teman semuanya Kalau begitu tidak perlu lama-lama Kita akan menjawab pertanyaan dari Mas Paijo ya Mas Paijo ini dari wilayah Dari wilayah Kalimantan ya Jauh sekali ya Sedangkan kita di Bengkulu ya di Sumatera Nah seperti itu ya Jadi kita akan menjawab pertanyaannya Mas Paijo Dan untuk teman-teman yang mungkin juga belum tahu ya Harga getah karet di wilayah kita Yaitu wilayah Bengkulu Bengkulu Muko-Muko ya Nah seperti itu ya teman-teman Nah jadi oke ya Kalau begitu langsung saja kita akan menjawab ya Nah Jadi begini ya teman-teman semuanya Untuk harga getah karet di wilayah kita Muko-Muko ya Nah jadi harganya ini bervariasi ya Bervariasi Jadi antara tengkolak yang satu dengan tengkolak yang lain Ini tidak sama ya Kebanyakan di sini tidak sama ya Nah seperti itu ya Dan Dan Kadang juga Ini Ini Getah karet yang baru manen ya Seperti ini ya Ini baru manen tadi ya Nah ini Nah ini kalau kita langsung ditimbang ya Langsung ditimbang ya Ini harganya Ini harganya Beda ya Beda ya Beda dengan yang di inapkan ya Nah Contohnya Kalau ini Langsung kita timbang ya Nah ini kan baru manen Nah ini langsung kita timbang Ini kalau di sini Eh Minggu ini ya Minggu ini ya Ini harganya 9.000 ya Teman-teman Nah seperti itu ya Jadi kalau Setelah manen Langsung kita timbang Ini harganya 9.000 Dan Ada juga yang nginap ya Nah Jadi kalau ini Tidak kita timbang hari ini Nimbangnya besok ya Besok Nah Jadi ini harganya Apa Nambah ya Nambah ya Seperti itu ya Jadi kalau langsung kita timbang Ini harganya 9.000 Tapi kalau kita inapkan Satu malam saja Ini Harganya sudah Mencapai 9.500 Dan Ada juga yang 9.800 ya Nah Seperti itu ya Teman-teman Jadi Harganya Bervariasi ya Antara yang habis manen Dan Yang sudah Menginap Nah seperti itu ya Nah itu Itu juga Ada juga Dengan Harga Yang Cukup mahal Ini ada juga ya Teman-teman Jadi Harganya ini Tidak tentu ya Kadang Toki yang satu Ini 9.000 ya Nah Kadang Toki yang lain itu Bisa mencapai 10.000 Bahkan 10.000 Lebih Nah Seperti itu ya Jadi harganya Setiap Tengkola Ini tidak sama Seperti itu ya Teman-teman Kalau di wilayah kita ya Jadi harga Bervariasi ya Nah Kadang minggu ini 9.000 Kadang minggu depan juga Bisa turun Bahkan Bisa naik ya Seperti itu Jadi harganya tidak sama ya Nah Untuk teman-teman Dan mas payjo nya Mungkin sudah tahu ya Jadi harga Karet Di wilayah Muko-muko ini Ini tidak sama Nah Intinya Ada yang Murah Ada yang Mahal Nah Nah Beda juga Dengan yang inap Dan yang Tidak menginap Seperti itu ya Nah Jadi selisihnya Hampir 500 Ataupun Bahkan ada yang selisihnya Seribu ya Di dalam Nginap Di antara nginap Sama yang langsung ditimbang Ini Bisa Selisihnya itu 1.000 ya Nah seperti itu ya Oke ya Teman-teman Dan mas payjo Mungkin Sudah tahu Harga Getah karet Di wilayah kita Di muko-muko Nah Kalau begitu Mungkin cukup di sini Pengertian kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak